5 menu berbuka puasa khas Aceh Lemang Lemang merupakan sajian yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan santan, kemudian dimasukkan ke dalam bambu untuk dibakan. Karena itu, lemang memiliki wangi yang khas dan rasa yang sangat gurih. Lemang kerap disajikan dengan selai atau air tebu untuk makanan saat berbuka puasa. Bubur Kanji Rumbi Kanji Rumbi adalah hidangan khas Aceh yang memang biasanya hanya disajikan saat bulan Ramadan, khususnya untuk berbuka puasa. Makanan ini terbuat dari beras dan bermacam rempah-rempah yang direbus atau dimasak hingga menjadi bubur. Bubur Kanji Rumba memiliki dua jenis, ada yang memakai santan dan ada yang dimasak dengan air saja. Keduanya memiliki rasa yang sama enaknya. Setiap masjid di Aceh pasti menyanyikan Bubur Kanji Rumbi ini untuk dibagikan pada warga minimal 3 kali dalam seminggu. Bohromrom Cemilan ini jadi salah satu yang paling sering ditemukan hampir di setiap penjual kue saat bulan Ramadan. Mirip dengan Bubur Kanji Rumbi, Bohromrom hampir hanya bisa ditemukan di Aceh pada bulan Ramadan saja. Kue ini terbuat dari tepung ketan yang diisi dengan gula merah, lalu direbus hingga mengembang, kemudian dilumuri dengan kelapa yang setengah tua. Di Jawa, Bohromrom mirip sekali dengan kelepon. Mie Calu Mie Calu jadi salah satu hidangan berbuka puasa, bercita rasa gurih yang digemari oleh masyarakat Aceh. Mie Calu adalah mie khas Aceh yang terbuat dari mie lidi, di mana mie lidi ini sebelumnya telah digoreng dan diberi bumbu agak pedas. Cara menikmatinya, kamu bisa memilih apakah ingin menikmatinya dengan pelengkap bumbu kacang atau kuah sayur. Mie Calu juga ditaburi remahan kerupu di atasnya yang akan memberikan sensasi rasa tersendiri. Dan yang terakhir, timpan Timpan adalah salah satu sajian takjil yang tidak hanya bisa ditemukan saat bulan Ramadan saja, tapi juga hampir setiap hari ada. Kue ini biasanya disantam masyarakat Aceh untuk sarapan atau menemani saat sedang ngopi. Kulit timpan terbuat dari tepung ketan dengan campuran labu kuning, ketela ungu, dan pisang raja, di mana adaran tersebut kemudian dipipihkan di daun pisang dan diisi dengan serikaya atau inti. Setelah diberi isian, timpan pun dikukus hingga matang. Kebayangkan legit dan harumnya? Nah, cari tahu menubur buka puasa di kota lainnya dengan paket kompo sakti dan internet sakti. Yuk aktifkan sekarang!